Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa bersama kami pemirsa persoalan ketaka kerjaan itu sudah menjadi sebuah kenisjayaan yang siap dan tidak siap harus segera disiapkan karena perlindungan terhadap ketenaga kerjaan itu menjadi sebuah kewajiban bagi pemberi kerja banyak persoalan yang muncul di sana kemudian banyak kegiatan yang sudah disiapkan di sana dan bahkan banyak sekali persiapan yang sudah dilaksanakan bahkan anggaran yang dikejarkan ke sana sudah banyak disiapkan tetapi masih juga muncul persoalan-persoalan yang dianggap mengganggu persoalan ketenaga kerjaan karena tidak sedikit yang terlibat dalam proses ketenaga kerjaan itu baik dari instansi pemerintah non-pemerintah bahkan ketenaga kerjaan sendiri pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mendiskusikan terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan pertama hadir di sini eh Pak Padli Pak Doktor Padli Sudria beliau adalah ketua Komisi 4 DPRD di Provinsi Jambi Selamat siang oke oke terima kasih Pak Padli yang telah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita pada hari ini kemudian hadir juga bersama kita di sini eh Kepala Dinas ketenaga kerjaan cabang Jambi Oke terima kasih Pak udah bisa hadir di forum kita pada siang hari ini hadir juga pemirsa di tengah-tengah kita eh Bapak Kepala BPJS ketenaga kerjaan cabang Jambi Bapak Muhammad Sahrul Selamat siang Bapak oke beliau pada hari ini tampil makaishal palestin Oke terima kasih Bapak pri palestin oke pemirsa beliau bertiga adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses perlindungan ketenaga kerjaan dan banyak hal yang sudah dilakukan tetapi banyak juga permosa persoalan persoalan yang muncul dan saya meyakini bahwa persoalan tidak ditinggal diamkan kita mulai saja dialog kita pada siang hari ini pertama mungkin kepada Pak hadis dulu nih Pak bahari Pak seperti apa sih sebenarnya perlindungan ketenaga kerjaan itu yang diatur oleh negara sehingga itu menjadi penting dan bahkan diatur dengan undang-undang supaya itu ketat dan diikuti oleh para pihak yang mengatur tentang ketenaga kerjaan ya terima kasih pemirsa yang kami hormati dan secara khusus saya menyampaikan menyapa Ketua Komisi empat dokter Padri Sudriah yang telah hadir di sini mendampingi kami juga Pak Sarul tarulkan kapa ya kepala cabang BPJS kerjaan Jambi jadi para pemirsa yang berbahagia bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Kerjaan dan dalam hal ini kalau di Provinsi Jambi dinasnya kerjaan transmigasi terdiri dua hal pertama perlindungan bersifat non-fisik jadi perlindungan non-fisik itu berupa perlindungan normatif perlindungan upah ya perlindungan waktu kerja waktu istirahat perlindungan pekerja anak perlindungan pekerja perempuan dan perlindungan hal yang lain yang dituangkan melalui perjanjian kerja PP atau perjanjian kerja bersama selain ini juga aturan-aturan kerjaan yang memastikan bahwa perlindungan normatif itu dilaksanakan selain itu juga ada perlindungan yang bersifat sosial yaitu harus dipastikan bahwa seluruh warga negara di Indonesia ini harus dilindungi dalam program BPJS BPJS kerjaan maupun BPJS kesehatan kita telah mempunyai ini aturan-aturan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 40 SJSN dan undang-undang nomor 24 SJSN dan 40 tentang BPJS kerjaan bahwa pekerja itu semua wajib dilindungi serta peraturan perlindungan perlindungan termasuk di undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang kerjaan maupun undang-undang cipta kerja yang berusaha ini telah dituangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perlindungan berlakunya perpu nomor 2 tahun 2023 22 tentang cipta kerja selain itu juga ada perlindungan kita lakukan dalam bentuk fisik yaitu perlindungan K3 keselamatan kesehatan kerja bahwa setiap pekerja harus dipastikan dilindungi keselamatannya kesehatan kerja baik diri sendiri orang lain pun lingkungan kerjanya ini yang dilakukan jadi ada perlindungan yang bersifat non-fisik ada perlindungan yang bersifat fisik yaitu K3 itu Pak Terima kasih Pak hadis ternyata begitu banyak regulasi bayar yang mengatur tentang perlindungan ketenaga kerjaan ini artinya negara begitu peduli terhadap tenaga kerja yang disitu bentuk perlindungannya kalau kami melihat tadi itu bahkan sampai kepada ha-ha azazinya ha-ha fisik ha-ha sosial bahkan ha-ha non-fisik semuanya diatur dan itu adalah bentuk keberpihakan negara hadir untuk memberikan perlindungan dari sisi regulasinya nah mungkin kita ke Bang Padli Bang izin dari regulasi yang disampaikan tadi kemudian bentuk perlindungan yang juga cukup detail kira-kira dari sisi Abang nih posisinya sebagai legislatif melihat sejauh mana pentingnya itu dan sebagi mana keberpihakan dari pemerintah terlama anggaran Pak terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak hadis tadi Hai baik baik terima kasih Bung Desi Pak Kadis dan Pak Saharul dari BPJS tenaga kerjaan yang hadir dari sisi legislasi kita mengawali dulu ini Hai tugas dan fokok fungsi daripada DPRD pertama adalah Hai legislasi membuat aturan Nah Alhamdulillah Bung Desi hari ini di bulan ini kami sudah membentuk pansus panitia khusus ketenaga kekerjaan untuk Provinsi Jambi sebenarnya undang peraturan daerah ini ini sudah diusulkan oleh dewan atau legislatif sebelum kami namun itu terkendala terkait dengan permasalahan undang-undang cipnaker undang-undang tenaga kerja yang Alhamdulillah sudah disahkan di tahun ini yaitu undang-undang nomor enam tahun 2023 di bulan Papuari kemarin barulah kami bisa bergerak dan sudah mengusulkan inisiatif DPRD untuk mengusulkan perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja jadi di dalam perda tersebut bukan hanya melindungi tetapi juga Hai terkait dengan mereka yang belum bekerja yang sedang bekerja dan purna tugas bekerja Hai jadi kalau kita spesifikkan lagi ini terkait dengan perlindungan tenaga kerja dulu berarti ini mereka yang sudah bekerja nah hari ini dengan mudah-mudahan ke depan dengan lahirnya peraturan daerah nanti kita belum ada nomornya karena masih pembahasan yang sangat alot oleh kawan-kawan di DPRD ini terkait dengan kepentingan kepentingan masyarakat Jambi tentunya jadi berkaitan dengan anggaran kami terus terang jalan saja fokus daripada pemerintah dalam hal ini belum maksimal untuk ketenaga kerjaan Kenapa kami katakan demikian karena masih adanya masih stagnannya terkait dengan tingkat pengangguran artinya pemerintah daerah belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk bagi mereka yang mencari kerja nah kemudian ada pun perusahaan-perusahaan luar yang ada di provinsi Jambi mereka belum maksimal menggunakan daripada pekerja kita yang ada di provinsi Jambi ada permasalahan di sini Bung Desi apa permasalahan ini berbeda persoalan life skill banyaknya tenaga kerja kita di provinsi Jambi mereka tidak bisa bekerja karena tidak apa yang dibutuhkan oleh perusahaan apalagi sekarang dengan adanya uji kompetisi banyak masyarakat kita pecari kerja yang tidak punya uji kompetisi sehingga mereka tidak bisa masuk di dalam perusahaan itu salah satu contoh dan banyak lagi permasalahan-permasalahan lain ini kalau kita berbicara ketenaga kerjaan ini enggak ada henti-hentinya karena kalau enggak bekerja mereka enggak makan ini miskin kategori miskin ini ini juga negara juga susah pemerintah juga susah juga ini jadi semua harus kita pikirkan mulai dari mereka yang belum bekerja bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang kedua setelah bekerja bagaimana melindungi mereka dalam pekerjaan kemudian purna tugas purna bekerja sejauh mana pemerintah dalam hal ini perusahaan memperhatikan mereka-mereka yang purna tugas setelah bekerja juga itu wajib juga kita lindungi dan dibentuk dituangkan dalam bentuk peraturan daerah nantinya itu kira-kira sebagai pengantar dari kami mudah-mudahan ini menjadi cambuk dan juga sebagai apa namanya lecutan bagi pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan juga menciptakan tenaga kerja di provinsi Jambi Alhamdulillah akhir-akhir ini investasi kita luar biasa Bung Desi tinggal lagi bagaimana kita memanfaatkan perusahaan yang ada di provinsi Jambi bisa menerima pekerja lokal yang ada di provinsi Jambi itu kira-kira terima kasih terima kasih Bang Fadli ternyata senada juga dengan Pak Kadis tadi bahwa selain dari undang-undang kemudian ada peraturan lain bahkan sekarang didukung lagi dengan perda sedang menggodok perda itu bahkan tadi katanya spansus juga ya tentang ketenaga kerjaan ini sebuah sebuah kebetulan juga pemirsa tadi sedang berlangsung di DPR provinsi Jambi DPRD provinsi Jambi pansus tentang ketenaga kerjaan dan beliau bertiga ini hadir juga di sana dan sedang membahas secara fokus nah kebetulan kita juga membahas hal itu dan mungkin tidak ada salahnya juga Pak publik pemirsa mengetahui apa yang sedang berlangsung di DPR tadi sehingga itu juga menjadi informasi kepada pemerintah publik juga melalui acara dialog di Jack TV ini mungkin kita langsung ke Pak Sahrul kan hahaha Pak Sahrul beliau sebagai BPJS tenaga kerjaan kan tadi udah jelas nih regulasi udah jelas bahkan sekarang sudah ada perda di sana juga akan membahas masalah anggaran juga Pak sedang berproses dan tadi Pak Bang Padli sudah secara lugas menyatakan sebenarnya backup anggaran itu belum maksimal karena pembahasan tenaga kerjaan ini cukup komplek mulai dari prakerja waktu bekerja bahkan pasca mereka setelah bekerja kena masa produktif sudah habis mereka harus dirumahkan nah ini juga menjadi persoalan yang harus dipikirkan oleh negara nah Bapak selaku BPJS melihat ini bagaimana Pak kemudian apa saja kira-kira yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk bisa mensupport ini sehingga tenaga kerja itu tidak hanya dilindungi dari undang-undang dilindungi juga oleh daerah melalui perda misalnya dan apa saja yang bisa dilakukan oleh BPJS kena kami tahu BPJS itu hadir juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja silakan Pak ya terima kasih Pak Desi pertama saya sampaikan yang terhormat Pak Padri sebagai ketua komisi empat yang membidangi langsung ke tenaga kerjaan Pak Padri yang terhormat juga Pak Bahri sebagai kepala dinas tenaga kerja ini partner kita dan juga saya di sini juga terima kasih bisa hadir di pemirsa semua disini terkait masalah perlindungan BPJS tenaga kerjaan pada khususnya sedikit saya ilustrasi Pak mungkin BPJS itu ada dua Pak kita memastikan bahwasannya ada dua BPJS sesuai dengan undang-undang 40 tentang sistem jaminan sosial nasional turun ke undang-undang 24 tahun 2011 tentang badan penyelanggara jaminan sosial yang ada dua turunannya mungkin selama ini kita taunya hanya BPJS kesehatan saja ini kita ada dua turunannya itu dari askes jadi badan dia tidak boleh PT karena PT sifatnya profit-oriented jadi badan menjadi BPJS kesehatan yang membawahi yang menggunakan yang membawai satu program hanya jaminan pemerintahan kesehatan untuk kesehatan saja satu lagi BPJS BPJS ketenaga kerjaan itu kalau kita dengar dulunya itu dari PT jam sosek berubah ke BPJS ketenaga kerjaan malah yang taunya hanya BPJS kesehatan nih padahal yang banyak programnya itu kita kecerahan kerja kematian jaminan hari tua jaminan pensiun dan disampaikan sama Pak Padwi tadi bagaimana ketika nanti dia tidak bekerja lagi jaminan kehilangan pekerjaan tanpa ada iuran lagi Pak jadi ketika dia mengalami hilang pekerjaan dia ketika belum bekerja kita melakukan kita berikan uang santunan begitu juga sampai dia nanti bekerja kembali Pak ada lima program tadi tuh mungkin ini ini yang kita harus pahami dulu tuh jadi Alhamdulillah Pak kita di selama di tahun 2022 dan sekarang 2023 seperti yang disampaikan tadi pas bukan kebetulan sih memang sudah ada intervensi pemerintahan provinsi Jambi dalam maklini yang membidang ini Pak Padli untuk memperhatikan khususnya masyarakat pekerja untuk diikat dalam peraturan-peraturan daerah sedikit saya ingin kasih selesai gambaran Pak untuk coverage kepersertaan kita itu ada tiga penerima upah bukan prima upah dan jasa konstruksi penerima upah itulah yang sifatnya PT CVNP kooperasi itu yang sifatnya berbadan hukum dan Alhamdulillah juga di di provinsi Jambi sini juga sudah dipersyaratkan untuk apabila terjadi apabila mengurus izin perpanjang izin itu sudah dipersyaratkan yang selanjutnya juga dengan bukan prima upah sedikit saya sampaikan bukan prima upah inilah yang memang yang selama ini PT Jambi Sosek ini hanya melindungi kepada masyarakat kepada pekerja formal ada tabungannya ada kecerangan kematian dari resiko itu sudah terlindungi sekarang saya melalui Gita Jek TV ini saya ingin menghimbau kepada semua masyarakat miskin itu pun berhak mendapatkan pelindungan dari BPJ serangan kerjaan yang manfaatnya itu sama manfaatnya sama ketika dia bekerja di PT CVNP tadi contoh untuk seperti apa bukan prima upah ini pekerja yang informal ini seperti nelayan, pedagang agak pilma, abang beca, bilamairit, narjil merjit yang sifatnya mandiri dia berhak juga untuk masuk itu dengan iurannya 16.800 kalau kita bilang gak sebuah kos rokok tapi manfaatnya ketika dia meninggal misalnya 16.800 itu untuk dua program minimal kecerangan kerja dan kematian ketika dia meninggal dapatnya itu 42 juta itu sama persis sama perusahaan yang sudah melindungi pekerjanya kepada program BPJ serangan kerjaan yang sifatnya wajib tadi makanya intervensi pemerintah dalam hari ini komisi 4 dan inisiasi dari pemerintah Provinsi Jambi itu penting untuk bisa merasakan hak yang sama baik itu dia sifatnya formal atau informal contoh untuk BPU Pak saya ucapkan juga terima kasih pada DPR karena pemerintahan itu ada dua satu pemerintahan eksekutif satu lagi legislatif saya izin Pak ini saya laporkan semua pelaporan progres saya setiap bulannya kepada Pemprov dan DPR dalam hal ini ketua DPR saya Alhamdulillah Pak ini perlu kita informasikan kepada masyarakat luas bahwasannya intervensi pemerintahan Provinsi Jambi ini terkait dengan bukan penimbang ini informal ini melalui pergub nomor 16 tahun 2022 kemarin itu tentang pengelolaan tentang bantuan keuangan bersifat khusus ke Provinsi Jambi jadi sudah melindungi ada di bantuan keuangan bersifat khusus itu penggunaannya adalah salah satu maksudnya untuk perlindungan BPJ Senaga Kerjaan untuk masyarakat miskin ekstrim tadi ini terkait masalah sektor yang bukan berima upah tadi jadi sudah berjalanlah 78.000 yang sudah dilindungi melalui intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan ini termasuk dengan dari sisi dinas-dinas pemberdayaan perempuan P3 AP2 dan juga Karo Pem Ibu Lutfi begitu juga dengan komisi tiga dan komisi empat untuk mengetok balut jalan juga ini buktinya apa buktinya baik itu legislatif dan eksekutif itu bersama-sama untuk melindungi ini dan Alhamdulillah Pak sebagai laporan saja kita sudah membayarkan 9.000 dari 79.000 yang sudah masuk itu tadi sudah ada yang meninggal Pak kita sudah membayarkan 9,1 M kepada masyarakat yang meninggal masyarakat miskin ekstrim menengah dapat pesan tuniannya 42 juta dan ada juga yang sudah menerima beasiswa sampai anaknya tamat 194 juta eh 174 juta untuk dua orang-orang itu di Kabupaten Sarurangon ini membuktikan apabila terjadi risiko tidak menimbulkan kemiskinan baru dan keluarga yang ditinggalkan dapat hidup yang layak tanpa belas kasihan sama orang lain itu filosofinya itu terkait masalah BPU dan Alhamdulillah dengan adanya perlindungan ini pemerintah provinsi Jambi sejona Sumatera kita mendapatkan paritana out dari Presiden Republik Indonesia terhitung tanggal 20 20 Oktober di Istana Negara Wakil Presiden kemarin disaksikan oleh Pak Kadis Naker yang datang ke sana untuk merima itu dan langsung diterima Pak Gubernur ini merupakan terima kasih banyak Pak Pak Padli ini berkat kolaborasi yang baik dan di zona Sumatera baru kita yang pertama mendapatkan itu itu luar biasa saya kira tepuk tangan untuk kita semua selanjutnya itu yang sudah prestasinya Pak selanjutnya juga terkait masalah jasa konstruksi Alhamdulillah jasa konstruksi dari data yang kami terima Pak dari data yang kami terima adalah 84.568 dari data BPS yang sudah terkapet dan apa yang ditulah terlindungi karena sudah dipersyaratkan Mbak dipersyaratkan di apabila dia pembenang proyek sudah sudah harus masuk ke BPJ Senaga kekerjaan jadilah ada 277.443 yang sudah menjadi peserta kita dengan kata lain ada 328 persen jadi intinya sudah melekat untuk mempersyaratkan itu jadi dari total keseluruhannya dari 1,2 juta sudah 728.000 dan kurang lebih ada 56,99 persen ini pun berkat dari dukungan kita dan dari sisi zona ini di Sumatera cover and cover kepesertaan yang paling besar di zona Sumatera kita Pak kita yang paling tinggi untuk perlindungannya mungkin itu sedih sekilas terkait masalah perlindungan BPJ Senaga Kekerjaan yang sudah berjalan di sini berkat saling dukung antara BPJ Senaga Kekerjaan legislasi dan eksekutif mungkin itu yang dapat gambaran semuanya terima kasih Pak Sarul ternyata beberapa hal yang sudah dilakukan tadi sudah saya melihat satu sisi sudah membuahkan hasil dengan adanya penghargaan dari Bapak Presiden kepada profesi Jambi ya karena begitu konkret bentuk perlindungannya kepada tenaga kerja rentan ya dan mungkin hadir juga kemarin Pak ya waktu penyerahan itu yang terima langsung oleh Pak Gubernur Pak hadir juga ya dan ini sebuah kebanggaan Mungkin Pak Badri tidak diundang kali ya mungkin kemarin kalau diundang memang pasti beliau hadir itu sebuah penghargaan dan kebanggaan juga Pak profesi Jambi tapi nanti kami akan melihat juga dari sisi dinasnya Pak sejauh mana sinkronisasi perlindungan tenaga kerjaan ini dengan seperti yang sampaikan oleh Pak Sarul tadi kena kita ada juga perusahaan-perusahaan yang mereka juga punya kewajiban dan itu harus kalau senang tidak akan ada sanksi nah ini sejauh mana se-sinkronisasinya dan tentu kami yakin tidak jauh tujuannya pasti tetap memberikan perlindungan juga mungkin begitu Pak tapi sebelum dijawab kita cut dulu kena ada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini Oke kembali bersama kami tadi sempat tertutus Pak Kadis kita ingin melihat ada nggak sinkronisasi program-program terutama yang tadi sampaikan bentuk perlindungan dari regulasi di bawah naungan dan Menteri Ketengkerjaan kemudian yang dilakukan oleh BPJS dan backup dari pemerintah provinsi nah ini sinkronisasinya bagaimana Pak kena ada juga perusahaan swasta yang sering juga diwajibkan apakah termasuk juga dalam cover-up itu teman-teman ya terima kasih Pak kita juga bersyukur ya kita lihat tadi Pak Gubernur ya dapat bahan-bahan paritrana out untuk wilayah Sumatera juara satu karena menyertakan 176.016 orang jadi kalau kita melihat disini yang pentingkan komitmen sudah ada kalau kita bandingkan provinsi-provinsi lain yang APBD nya jauh lebih besar daripada Jambi tapi kita melihat bahwa komitmen pemerintah dalam hal ini Gubernur sangat care sangat perhatian kepada masyarakat miskin ekstrim dan pekerja rentan ya kita sampaikan ini beliau sangat respon ya Pak ya begitu impresi nomor dua tahun 2001-21 tebit dan juga impresi nomor empat beliau sangat respon sekali sehingga kita bergerak dengan sangat suka cita ya untuk menggiring ini supaya ada dan memang kita sudah ada regulasinya Pak seperti regulasi undang-undang nomor 24 tadi 24 tentang SJSN undang-undang nomor 40 tentang BPJS kemudian impresi nomor 2 tahun 2021 impresi nomor 4 dan yang pasti kita sudah ada perda jadi ada payung hukumnya Pak karena kalau nggak ada juga perda sebagai payung hukum dari pergub ini nggak bisa juga kita sudah ada perda nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kerjaan inilah payung hukumnya bisalah di sana pergub BKBK ada macam-macam tentang kepunya ada jadi kita siapkan jadi perda ini setelah ada undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 kemudian putusan MK nomor 91 tahun 2001 kemudian perpu nomor 2 tentang cipta kerja ditindak nyatuhkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan berlakunya undang-undang perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja ada beberapa hal yang berubah secara mendasar ada sekitar lebih dari 51 persen pasal-pasal yang diperdah 4 tahun 2019 tidak sesuai lagi karena itu perlu disinkronkan dilakukan harmonisasi jadi perda sekarang ini yang tahun 2023 ini kita paling cepat Pak pertama di Indonesia nih Pak dari lain belum ada membutuhkan ini kita penyesuaian sebagai payung hukum supaya kita nanti bisa melakukan giat atau perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dari tadi sebagaimana disampaikan oleh Hai Pak Padli tadi bahwa dalam hal perlindungan BPJ sini kita komitmen melakukan pelindungannya termasuk BPJ kejadian BPJ kesehatan kita bersinergi ya dari mulai sosialisasi penyuluhan ya kita sampaikan seperti itu Pak bahkan kalau di pusat itu ada nama-nama dirjen PHI dan jam sos dikitapun hubungan di setelah Pak langsung untuk membidangi dalam hal penyuluhan dan bagi perusahaan yang tidak patuh kita melakukan penegakan hukum ya satu tahun itu hampir 300 perusahaan Pak perusahaan yang tidak patuh untuk pelaksanaan BPJ sini baik BPJ kesehatan maupun kita kerjaan kita bersinergi ya tiga lebih macam-macam berlakunya Pak ada perusahaan wajib belum daftar ada juga perusahaan yang PDS pendaftaran sebagian pendaftaran sebagian terkerjanya misalnya karyawan 100 didaftarkan Pak hanya 50 ada juga PDS program program pada lima di daftarkan aja dua hanya jaminan kelakuan ya berkematian JHT nggak dimasukkan misalnya ada juga PDS upah ini sangat banyak ini PDS upah upanya 10 juta didaftarkan hanya UMP 3 juta atau bahkan di bawah 3 juta ini ini selalu kita berisah dan ada juga perusahaan yang menunggak yuran karena kalau perusahaan itu menunggak yuran Pak apabila terjadi nanti kecelakaan dia nggak bertanggung jawab kalau kan BPJS nggak mau bayar sehingga kita lakukan itu pengawasan-pengawasan kita lakukan nota satu nota dua peringatan-peringatan sampai kita upaya untuk memaksa ya memaksa untuk segera dilakukan untuk kewajibannya supaya patuh mengikuti program BPJS jadi kita bersinergi nih dengan BPJS kerjaan BPJS kesehatan supaya patuh termasuk juga tanpa diminta juga atau ada laporan kita langsung melakukan pembinaan kepada perusahaan ya dalam bentuk sosialisasi dalam bentuk pembinaan yang bersifat edukatif tapi perlu saya sampaikan ini upaya-upaya di setiap pengawasan keterkerjaan ini adalah selalu preventif edukatif jadi kita melakukan pencegahan-pencegahan dulu sosialisasi melakukan suatu pembinaan bahkan acara-acara seorang menyal pencanangan-pencanangan dan yang terakhir implementatif setelah implementatif adalah dua hal melakukan pembinaan bagi perusahaan yang ini tidak patuh kita lakukan suatu upaya penegakan hukum bagi yang patuh kita berikan suatu penghargaan itu Pak jadi ada panas pendana di laut termasuk penghargaan-penghargaan ketiga itu Pak selalu itu dalam peluang kerja kita lakukan itu yang tidak patuh kita lakukan pemeriksaan nota 1 nota 2 bahkan kita proses BAP dan bagi yang patuh kita berikan dalam bentuk award penghargaan itu Pak baik terima kasih Pak ternyata luar biasa dan ini sudah diatas ekspektasi terkait dengan informasi yang berkembang tentang ketenaga kerjaan berbagai perlindungan sudah pengawasan sudah kemudian coverage dari BPJS juga sudah luar biasa bahkan sudah sampai pada puncak penghargaan penghargaan tertinggi nah ini Bang Padli izin nih Bang kepala BPJS bisa saja berganti kepala dinas petenaga kerja juga bisa berganti Pak nah ini jaminan seperti apa dari pemerintah keberlangsungan program seperti ini keberlangsungan sinkronisasi ini karena tadi backup anggaran dari pemerintah pemerintah tadi sudah luar biasa Apakah ini bisa terus berlangsung atau mungkin ganti kepala daerah ganti kebijakan gimana kira-kira ini Bang silakan ya terima kasih Bung Desi disini kita tentu adanya check and balance ya keseimbangan mana yang dikatakan dengan intervensi eh daripada aturan yang ada dengan sudah dibuatnya perda dan melahirkan suatu undang-undang peraturan daerah dan juga ada pergub yang melindungi tentu harapan kita sebagai wakil rakyat hari ini bukan hanya seremonial saja ya dimana perusahaan-perusahaan besar terjadi kecelakaan BPJS hadir di sana maksudnya BPJS tenaga kerja tetapi perusahaan-perusahaan yang kecil yang juga dia dimintai iuran dan mereka menyetor terkait dengan anggaran yang sudah di disediakan oleh perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja BPJS tidak hadir di sana gitu nah inilah perlu introspeksi diri kembali terutama kawan dari BPJS kehadirannya disini adalah benar-benar menjual jasa gitu walaupun ini ada intervensi undang-undang mohon maaf Pak Sarul kita sudah intervensi nih artinya setiap perusahaan wajib dia karena ada sanksi hukum disini ada sanksi administrasi yang harus dilakukan tetapi sebaliknya ketika ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya dan kehadiran BPJS juga segera tidak mempersulit daripada para pekerja yang kecelakaan ini dan lain sebagainya termasuk kematian tadi ya nah inilah kita minta check and balance ini benar-benar ada keseimbangan mana yang dikatakan dengan kewajiban mana hak hak dan kewajiban harus seimbang dia jangan kita hanya menuntut daripada kewajiban perusahaan harus menyetor kepada BPJS tenaga kerja saja karena intervensi aturan tadi tapi juga mereka harus memenuhi kewajiban apa namanya menerima haknya untuk menerima tenaga kerja baik itu kecelakaan kematian dan lain-lain sebagainya itu pertama yang kedua dari sisi penilaian pengawasan kami selama ini karena fungsi DPR ini ada tiga ini Bung Desi pertama legislasi yang kedua pengawasan ketiga budgeting nah kita berbicara tadi legislasi sudah artinya kawan-kawan DPR sudah berbuat nih membuat peraturan daerah tentu payung hukumnya adalah undang-undang nomor 6 tahun 2023 kenapa ini terhambat kemarin karena masih adanya revisi undang-undang Cipnaker ya itu demonstrasi yang sangat luar biasa ada kepentingan ini segala macamnya terkait dengan Cipnaker ini termasuk kesehatan juga ada di situ kehadiran IDI juga kemarin ya kan jadi intinya adalah dalam hal pengawasan kami memberikan pertama apresiasi kepada BBJS yang kedua adalah minta agar ke depan ini benar-benar disosialisasikan kepada masyarakat banyak masyarakat pekerja maksudnya pekerja di perusahaan tidak mengerti nih bagaimana sistem pengurusannya mesti dia harus urusan ke sana meja sana meja sini baru BBJS yang keluar atau cukup perusahaan yang melaporkan BBJS akan hadir di situ di tengah masyarakat terutama bagi kecelakaan kerja itu kira-kira kita tidak ini sesuai dengan kesepakan tadi Pak ketika BBJS dan pemerintah bekerja dengan baik kita berikan reward reward sudah diterima sebaliknya juga ada punishment disini jangan hak saja ini Pak Kadis menuntut hak saja kewajiban BBJS juga harus dipenuhi yang ketika mohon maaf nih iuran per bulan diminta terjadi kecelakaan kerja BBJS diam tenaga kerja dan ini banyak yang belum paham di semua perusahaan yang ada di Provinsi Jambi satu kesepakatan yang harus kita tentukan pada siang hari ini ketika ada perusahaan nakal yang tidak mendaftarkan di tenaga kerjanya karyawannya kepada BBJ tenaga kerja itu perlu diberikan suatu punishment atau tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax